Intro Assalamualaikum sahabat kasih Palestina Sebelum lanjut nonton Yuk subscribe, like dan komen videonya Jangan skip iklannya juga ya Karena iklan yang kalian tonton Sama dengan donasi untuk Palestina Di bulan September diperingati dengan intifada kedua Yang dimana terjadi 11 tahun yang lalu Atau di tahun 2000 Sahabat kasih Palestina sudah tahu Apa itu intifada dan apa pengaruhnya Intifada atau intifado adalah Gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel Dalam sejarah konflik Palestina versus Israel Gerakan ini terjadi dua kali Yakni intifada satu pada 1987 1887 hingga 1993 Dan intifada dua atau intifado al-Aqsa Sejak tahun 2000 Sejarah intifada satu Intifada satu terjadi di tepi barat Jalur Gaza dan Yerusalem Timur Edward Said dalam intifada The Palestinian uprising against Israeli occupation 989 menyebutkan intifada dimulai pada 9 Desember 1987 Kejadian bermula tewasnya Taleb Abu Jair dan tiga rekannya sesama orang Palestina Yang ditabrak oleh mobil pengangkat rakyat Israel Rakyat Palestina menghadapi pasukan Israel dengan lemparan batu dan bom molotov Intifada satu berakhir usai kesepakatan perdamaian pada 20 Agustus 1993 di Oslo Sejarah intifada dua atau intifada al-Aqsa Pada 28 September tahun 2000 Perdana Menteri Israel kala itu Ariel Saron Datang berkunjung ke Temple Mon Yang dikawal oleh ratusan polisi Israel Kehadirannya mengundang kemarahan rakyat Palestina Karena mencaplok kawasan tersebut Karena kawasan itu terdapat masjid al-Aqsa Yang dihormati oleh kaum muslim Dan Sebutnya menjadi intifada al-Aqsa Warga Palestina melakukan demonstrasi setelah Ariel Saron meninggalkan Kompleten Polonun Dan berujung kerusuhan Polisi Israel menembaki Poluru Karet Dan nutas air mata ke rakyat Palestina Pengkayaan konflik terjadi dari tahun 2000-2007 Korban tewas diperkirakan mencapai 4.219 Banyak konflik Palestina-Israel masih terjadi hingga hari ini Bagaimana sahabat kasih Palestina? Sudah tahu kan sejarahnya sekarang apa itu intifada? Istilah intifada sendiri berarti guncangan Dan dijadikan spirit atau cara bagi orang-orang Palestina Untuk melawan Israel Tidak sedikit warga Palestina yang ditahan Israel dalam rangkaian aksi tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!